Aplikasi Peduli Lindungi akan berubah menjadi aplikasi Satu Sehat Mobile mulai tanggal 28 Februari. Dengan waktu kurang dari 2 minggu, apakah aplikasi ini siap digunakan dan apa saja bedanya dengan Peduli Lindungi? Kita akan membahasnya bersama Chief Digital Transformation Officer Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Setiaji. Selamat malam, Pak Setiaji. Selamat malam, Pak Setiaji. Pak Setiaji, apa sebenarnya yang membedakan antara Peduli Lindungi dengan Satu Sehat? Ya, jadi tahun lalu itu kita telah meluncurkan platform ya, platform untuk mengintegrasikan seluruh data kesehatan rumah sakit, dan kemudian untuk melengkapi akses terhadap data rumah sakit tersebut yang bisa diakses oleh masyarakat, kita menggunakan platform yang sama, yaitu Peduli Lindungi, dan kemudian karena sifatnya ini lebih luas, bukan hanya untuk COVID, makanya kita melakukan transisi, ataupun transformasi dari Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat. Karena cakupannya yang pertama lebih luas, dan tentunya fitur-fiturnya bukan hanya COVID. Kurang lebih seperti itu ini, filosofinya. Oke, Pastihaji. Fitur-fitur terbaik dari Satu Sehat nantinya apa saja yang akan dihadirkan? Ya, jadi pertama tentunya selain yang ada di Peduli Lindungi, yaitu untuk sertifikasi vaksin, dan kemudian juga fitur unggulannya yaitu bisa mengakses reka medis pribadi. Jadi saya bisa mendapatkan informasi reka medis saya begitu dari rumah sakit, laboratorium, apotek, dan lain sebagainya, masuk ke dalam Satu Sehat. Dan kemudian fitur lainnya tentunya adalah edukasi mengenai kesehatan ya, yang sifatnya personalized, yang nanti akan muncul juga di dalam Satu Sehat tersebut. Nah, kemudian fungsi lainnya adalah kita ingin mendorong masyarakat ke arah bukan kuratif, tetapi adalah promotif-resentif, di mana kita akan menyematkan informasi kesehatan ya, dari wearable device, sehingga nanti kita bisa melakukan semacam genification, agar masyarakat melakukan aktivitas kesehatan seperti jalan kaki, kemudian olahraga, dan lain sebagainya. Jadi kemudian kita akan kasih koin yang bisa dikumpulkan untuk mendapatkan beragam layanan kesehatan, seperti mutif vitamin, kemudian emiseu, dan lain sebagainya. Oke, sejauh ini sudah berapa banyak fasilitas kesehatan yang sudah terhubung dengan Satu Sehat? Ya, jadi tahun lalu kita fokus di Jawa Bali, dan kemudian di Jawa Bali tersebut kurang lebih hampir 10 ribu layanan kesehatan yang sudah masuk ke sistem kami di dalam development, dan saat ini kita sedang melakukan pemindahan data tersebut ke dalam production. Sehingga diharapkan begitu nanti Satu Sehat sudah di-launching, secara bertahap kita akan memasukkan data-data rekamedis pasien ke dalam aplikasi Satu Sehat tersebut. Oke, baik. Berarti secara bertahap begitu ya? Ya, betul sekali. Baik, baik. Tadi Anda juga mengatakan mengenai akan terintegrasi dengan wearable devices, lalu juga ada pengumpulan poin untuk vitamin dan sebagainya. Mungkin bisa lebih jelas lagi bentuknya seperti apa nantinya? Ya, jadi saat ini kan masyarakat sudah banyak menggunakan jam pintar ya, yang terhubung dengan handphone-nya. Dan kemudian bisa menghitung gerak langkah ataupun aktivitas olahraga. Nah, itulah yang akan kita masukkan ke dalam Satu Sehat. Dan kemudian kita bisa kasih batasan-batasan tertentu, seperti misalnya jalan kaki 3.000 atau 5.000 langkah setiap harinya. Kemudian akan muncul poin yang dikumpulkan setiap hari ataupun setiap saat. Dan kemudian akan kita kaitkan dengan semacam insentif agar masyarakat melakukan aktivitas kesehatan setiap hari. Sehingga ini tentunya akan merubah ya. Behavior masyarakat yang tadinya cenderung untuk melakukan pengobatan, tetapi kedepannya akan melakukan pencegahan secara lebih optimal. Oke, berarti masyarakat harapannya bisa lebih aktif lagi dan tindakan preventif yang tadi dikatakan sejak awal, itu bisa dilakukan begitu. Tapi ini kan kabarnya tanggal 28 nanti akan berubah. Dari peduli lindungi akan berganti. Dan sejauh ini sudah masuk dalam proses integrasi begitu ya. Sudah sejauh mana sejauh ini? Ya, jadi kita juga sudah melakukan testing terhadap aplikasi tersebut dan kemudian menanyakan ke sebagian orang, kita piloting ya terhadap beberapa individu, untuk mendapatkan maksudnya. Apakah user friendly, apakah sulit, dan lain sebagainya. Dan kemudian sisi lain adalah juga memastikan bahwa yang mengakses adalah orang yang tepat, yaitu dilakukan proses namanya QIC. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan juga ke dalam playstore, sehingga kemudian nanti begitu pada saat momennya, itu langsung switch on, sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan instalasi aplikasi satu sehat. Karena secara langsung itu akan switch ke aplikasi satu sehat. Oke, baik. Ini kan tadi juga dikatakan bahwa personalize begitu ya, setiap orang akan memiliki datanya masing-masing. Bagaimana dengan anak-anak begitu? Rekam medisnya akan masuk ke aplikasi milik orang tuanya atau seperti apa? Ya, betul. Jadi kalau untuk anak-anak, ataupun orang yang memang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan perangkat handphone dan lain sebagainya, itu akan dikaitkan dengan family-nya, ataupun keluarga terdekatnya. Jadi seperti anak-anak tentunya akan ikut ke orang tuanya, seperti misalnya ibunya atau ayahnya. Sehingga nanti sertifikasi paksi, anak-anak seperti BCJ, juga bisa diakses melalui handphone ibunya. Oke, baik. Ini waktu kurang lebih 10 hari lagi begitu ya, atau kurang dari 2 minggu. Seberapa optimis ini bisa berjalan tepat waktu nantinya? Ya, sebenarnya aplikasinya sudah ready. Yang di dalam Play Store, atau kemudian Apple Store. Ini hanya menunggu momen waktu untuk memastikan seluruh variable-variable terpenuhi. Dan kemudian, sebenarnya untuk versi awal sudah siap ya. Dan kemudian kami masih melengkapi untuk versi berikutnya, seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi memang di awal belum ada fungsi untuk Rekam medis. Ini sekarang bertahap, kita akan luncurkan. Kemudian juga belum ada fungsi untuk variable-variable di dalam timeline kami, terkirakan di pertengahan tahun ini. Dan kemudian juga fungsi-fungsi yang lain, seperti misalnya buku, kan ada buku Kia ya, catatan kesehatan anak-anak itu juga kita tinggalkan ke dalam digital semuanya. Oke, baik. Pastinya yang juga jadi banyak pertanyaan dari publik adalah mengenai mudik begitu ya. Sebentar lagi mudik lebaran begitu, apakah nanti syarat check-in dengan satu sehat akan diberlakukan? Seperti peduli lindungi pada tahun-tahun sebelumnya? Atau seperti apa? Ya, nanti kita tentunya melihat perkembangan situasi ya. Dari, kan ada tim yang nanti akan menilai apakah ini menggunakan kembali fitur-fitur seperti tahun lalu. Tapi, kalau melihat kondisi saat ini kan semuanya sudah kenderung menurun penggunaan ini. Mudah-mudahan ini terus bisa terjadi, sehingga tidak perlu lagi menggunakan seperti tahun lalu. Tapi, nanti kita melihat dari, apa namanya, pokoknya terhadap COVID ini ya. Tim Satias COVID, maksud saya. Oke, baik. Pasti aja, ini yang juga menjadi perhatian publik adalah mengenai perlindungan data begitu ya. Karena sebelumnya data dari peduli lindungi kan sempat bocor. Apa yang menjamin bahwa kejadian ini tidak akan terulang di satu sehat? Karena memang data yang masuk akan lebih lengkap. Tadi Anda katakan bahwa rekam medisnya juga akan masuk di sana. Ya, betul sekali. Jadi, banyak hal yang kita lakukan improvement di dalam aplikasi ini. Pertama, tentunya melakukan koordinasi yang intensif kepada pihak-pihak, seperti misal BSSN, Kominfo, dan pihak lain yang stakeholder, seperti masyarakat pakar security, dan lain sebagainya. Dan kemudian juga, karena aplikasi ini merupakan data ini sifatnya strategis, berdasarkan kategori dari BSSN, tentunya ada variable, kurang lebih 7 variable, yang diakses oleh pihak-pihak tersebut. Dan kemudian itu sebenarnya sudah lolos variable, tapi kita terus mengimprove lewisisi yang lain, seperti aplikasi. Sehingga aplikasi ini begitu ada perubahan, tentunya juga harus dipastikan lewisisi keamanannya. Baik sekali hal-hal yang kita siapkan. Termasuk juga hal ases. Karena begitu data ini disiapkan, dokter tertentu juga tidak bisa mengakses terhadap data si pasiennya. Kecuali ada informasi. Jadi sesuai dengan undang-undang PDP, ini juga kita mengikuti aturan seperti konsen, kemudian siapa yang berhak mengakses, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang kita siapkan. Jadi bukan hanya dari sisi infrastruktur, tapi juga tata kelola terhadap hak ases tersebut. Siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, dan kemudian bagaimana data ini digunakan oleh masyarakat. Oke, baik-baik. Itu juga yang menjadi konsen dari masyarakat. Selain itu juga, kalau kita lihat kan memang peduli lindungi sudah tidak diwajibkan lagi untuk check-in masuk, ataupun pergi ke luar kota, dan sebagainya. Mungkin banyak masyarakat yang sudah menginstall aplikasinya. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa masyarakat masih harus menginstall aplikasi Satu Sehat nantinya? Ya, tentunya banyak sekali manfaat yang akan didapatkan dari Satu Sehat ini. Pertama, selain tentunya bisa mengakses rekam medis elektronik, dan kemudian juga bisa download sertifikat vaksin seperti misalnya BCG, campas, polio, termasuk juga nanti misalnya pada saat mau pergi haji ataupun umroh, kita juga sudah memasukkan sertifikat vaksin meningitis itu juga ke sini. Dan kemudian juga informasi yang lain adalah terkait dengan tadi yang saya sebutkan, yaitu untuk mendapatkan informasi yang lain seperti kesehatan, terus kemudian juga informasi lain seperti yang gamification tadi, yaitu foin, insentif, dan lain sebagainya. Dan juga di dalamnya tentunya masyarakat bisa melakukan pendaftaran online, kemudian juga mengecek ketersediaan tempat hidup rumah sakit, dan informasi beragam lainnya terhadap layanan kesehatan. Sehingga tentunya ini akan sangat bermanfaat kepada masyarakat, karena masyarakat selain bisa mengakses rekam medis, kemudian juga bisa mendapatkan benefit yang lain terhadap sisi layanan kesehatan tadi, termasuk juga asuransi dan lain sebagainya juga masuk ke dalam sana. Oke, berarti ini juga terintegrasi dengan BPJS Kesehatan begitu? Betul sekali. Oke, baik. Kalau pertanyaan terakhir saya adalah, apakah ini sifatnya mutlak? Jadi, apa yang terjadi jika masyarakat memang tidak mau menginstall aplikasi ini? Apakah nanti rekam medisnya tidak tercatat atau seperti apa? Rekam medis tetap tercatat, namun mungkin metode mendapatkan informasinya yang agak berbeda. Kalau tidak menginstall satu sehat, berarti nanti pada saat masuk ke rumah sakit, yang bersangkutan setelah dari rumah sakit tidak mendapatkan informasi terhadap rekam medisnya di dalam aplikasinya. Tetapi dokter tetap bisa mengakses rekam medis tersebut menggunakan sistem rumah sakitnya, karena datanya juga tetap ada di sana. Yang membedakan adalah masyarakat tidak bisa melihat hasil rekam medisnya, imagenya termasuk MRI, opat, dan lain sebagainya. Nah, tentunya kami menghimbau kepada masyarakat tetap menggunakan aplikasi satu sehat ini, penuh lindunginya tidak perlu di-install, karena tentunya banyak sekali manfaat yang didapatkan menggunakan satu sehat ini. Oke, baik. Kita tunggu bagaimana nanti hasilnya pada tanggal 28 nanti. Terima kasih. Chief Digital Transformation Officer Kemenkes Republik Indonesia, Setiaji Sudah Bergabung Bersama Kami Malam Ini. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.